Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Yusuf Mirandi calon grup penggerak angkatan 9 dari SMPN Geri 172 dengan pasir kreator Ibu Yosefa Ratnawati Indiratku SPD MM dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Yusuf Asimbeda SPD saya pada kesempatan ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif untuk menciptakan budaya budaya positif di sekolah saya menyadari bahwa saya perlu terlebih dahulu menguasai beberapa materi diantaranya adalah filosofi pendidikan nasional Kihajar Dewantara nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak menurut Kihajar Dewantara pendidikan bertujuan untuk menuntun anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sebagai guru perang saya adalah menuntun anak-anak agar dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan guru yang menguatkan nilai-nilai yang mendukung murid bersifat kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif sebagai seorang guru penggerak saya akan berperang sebagai pemimpin pembelajaran menggali kolaborasi dan menjadikan pemimpinan siswa sebagai tujuan akhir dari proses pembelajaran menjadi seorang coach untuk guru-guru yang lain dan menggerakkan komunitas praktisi pengimplementasian nilai dan peran ini menjadi sangat penting bagi saya sebagai calon guru penggerak visi pribadi saya adalah menciptakan sekolah kreatif, inovatif, dan edukatif berilandeskan profil pelajar Pancasila yang dapat direalisasikan melalui prakasa perubahan atap dengan menggunakan pendekatan apresiatif bagian untuk pelaksanaan bagian diperlukan budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan posisi kontrol, guru, restitusi, keyakinan sekolah, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi saya berupaya keras untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan beberapa peran sebagai Ingarso, Suntulodo, Ingmadio, Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani saya juga memiliki komitmen yang kuat dalam diri saya serta motivasi intrinsik dalam melaksanakan tugas sebagai guru penggerak sebagai sarana menanamkan nilai-nilai kebajikan universal saya akan mengembangkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dengan menggunakan pernyataan-pernyataan positif sebagai seorang guru saya juga bertanggung jawab untuk menangani masalah siswa dan memposisikan diri sebagai pengawas dan yang menerapkan segitiga restitusi dengan upaya dan komitmen tersebut saya yakin bisa menciptakan budaya positif di sekolah dan memberikan dampak positif bagi siswa saya berkaitan dengan teori kontrol disiplin dapat diartikan sebagai belajar untuk mengendalikan diri dengan menggali potensi dalam diri kita untuk mencapai tujuan mulia sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai kebajikan universal sebagai bangsa Indonesia kita menanamkan prinsip disiplin positif berdasarkan kopi pelajar Pantasilah di luar perkiraan saya ternyata disiplin bermakna belajar daripada hanya taat atau patuh pada peraturan oleh karena itu penerapan disiplin positif harus dihindarkan dari hukuman dan ketidaknyamanan bahkan jika memungkinkan harus dihilangkan berikutnya berkaitan dengan teori motivasi teori motivasi mencakup tiga aspek utama pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan ketiga motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dua aspek pertama ini bersifat eksternal sedangkan aspek ketiga adalah bersifat internal sejalan dengan tujuan disiplin positif hal yang menarik bagi saya adalah bahwa motivasi untuk menghargai diri sendiri ini dapat memberikan ruang yang besar untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal seperti yang kita ketahui disiplin positif tidak sepenuhnya melibatkan hukuman atau sanksi negatif melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan dan pengembangan diri dalam konteks ini motivasi dalam diri individu untuk menghargai dirinya sendiri dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dapat menjadi faktor kunci dalam penerapan disiplin positif untuk membentuk karakter anak muda yang membutuhkan nilai moral dan sosial yang tinggi berikutnya berkaitan dengan hukuman dan penghargaan penghargaan hukuman sebaiknya ditiadakan dalam dunia pendidikan karena dapat menumbuhkan motivasi eksternal yang tidak sehat pada siswa selain itu penanaman disiplin dapat membentuk konsekuensi juga sebaiknya dihindari oleh guru karena tidak efektif untuk jangka panjang hukuman dan penghargaan efektif hanya untuk jangka pendek dan tidak menghasilkan hasil positif dalam jangka panjang bahkan menurut Alfie Kohn pada tahun 1993 dalam bukunya berjudul dihukum oleh penghargaan penghargaan memiliki pengaruh positif yang sementara tetapi memiliki dampak yang negatif dalam jangka panjang beberapa dampak negatif dari penghargaan tersebut seperti penghargaan menghukum penghargaan yang memberi jumlah tetap penghargaan yang tidak efektif penghargaan yang merusak hubungan penghargaan yang menurunkan kualitas penghargaan yang mematikan kreativitas dan penghargaan yang mengurangi motivasi eksterniswa oleh karena itu para guru harus menghindari hukuman dan penghargaan dalam memberikan motivasi kepada siswa melainkan memfokuskan pada peningkatan kecintaan siswa terhadap pelajaran dan proses belajar serta membentuk kesadaran siswa terhadap tujuan yang ingin dicapai sebuah lingkungan belajar yang positif dan mendukung juga dapat memainkan peran penting dalam motivasi siswa untuk belajar secara aktif dan semangat Hukuman dan penghargaan versus restitusi seiring dengan penghapusan hukuman dan penghargaan penting untuk mengembangkan pola restitusi dalam dunia pendidikan sebagai bagian dari pendekatan disiplin positif restitusi dapat membantu menanamkan disiplin positif pada siswa dengan cara yang lebih sehat dan produktif tujuannya adalah bukan untuk menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan antara guru dan siswa restitusi harus dipandang sebagai sebuah tawaran daripada sebuah paksaan dan harus membantu siswa untuk melihat ke dalam diri dan memperbaiki karakter dalam sistem restitusi pusat perhatian diarahkan pada pemulihan karakter siswa dan bukan hanya pada tindakan yang salah restitusi membantu menguatkan siswa dan mengembalikan mereka pada kelompoknya setelah mereka melakukan kesalahan dalam hal ini restitusi juga fokus pada solusi ketika siswa melakukan kesalahan sebagai bagian moral sebagai bagian normal dan proses belajar dan bukan sebagai kegagalan dengan cara ini restitusi dapat membantu mendukung proses belajar dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional pada siswa yang dapat membantu mereka sepanjang hidup mereka yang berikutnya adalah posisi kontrol guru dalam dunia pendidikan terdapat 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru dalam menangani perilaku siswa posisi kontrol pertama adalah penghukum di mana guru akan menghukum guru akan menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk membentuk disiplin siswa posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah di mana guru akan menggunakan keheningan yang membuat siswa merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri posisi kontrol yang ketiga adalah teman di mana guru akan berusaha mengontrol piraku siswa melalui persuasi tanpa menyakiti mereka posisi kontrol keempat adalah pemantau di mana guru berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang telah ditetapkan posisi kontrol yang terakhir adalah manajer di mana guru akan bekerjasama dengan siswa dan memberikan dukungan agar mereka dapat menemukan solusi atas atas permasalahan yang dihadapi hal yang menarik dari posisi kontrol guru ini adalah bahwa sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer yang dapat membantu siswa menghargai diri sendiri dalam posisi kontrol manajer siswa diminta mempertanggungjawabkan perilakunya dan dapat memilih solusi untuk mengatasi permasalahan di mana guru hanya sebagai penyedia bantuan dalam hal ini siswa diarahkan untuk tidak menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan saja tetapi juga membangun koneksi emosional dengan lingkungan belajar yang positif dan mengembangkan keterampilan yang membantu mereka menangani situasi yang sulit dengan lebih efektif dalam jangka panjang posisi kontrol manajer memberi dampak yang lebih positif dan membentuk karakter siswa dan membangun hubungan yang baik berikutnya adalah kekaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam choose teori William Blaser terdapat mimat butuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi yaitu kebutuhan bertahan hidup kebutuhan akan diterima atau kasih sayang kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan kebutuhan atas pilihan atau kebewasan dan kebutuhan untuk merasa senang atau bahagia hal yang menarik bagi saya adalah bahwa penerapan segitiga restitusi dalam pendidikan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut pada siswa dalam segitiga restitusi guru berperan sebagai mediator antara siswa yang melakukan kesalahan dengan orang atau kelompok yang mungkin dirugikan atau kesalahan tersebut melalui proses restitusi siswa memberikan kedamaian batin yang dapat menjunjung kebutuhan keakan kesesayan sambil memperbaiki hubungan dengan orang atau kelompok yang kena dampak dari kesalahan mereka proses restitusi juga dapat membantu siswa untuk mempelajari kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan dan pilihan atau kebebasan untuk mengambil tindakan yang kepat dalam jangka panjang penerapan segitiga restitusi dapat membantu siswa untuk memperoleh perasaan senang dan bahagia sambil memenuhi kebutuhan dasar manusia mereka sesuai dengan cuis teori William Blaser dalam konteks pendidikan pendidikan ini dapat mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang positif serta membantu mereka tumbuh menjadi individu yang lebih terampil dan bertanggung jawab berkaitan dengan keyakinan kelas keyakinan kelas mencakup nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh semua anggota kelas tidak terikat pada latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama keyakinan kelas adalah pernyataan abstrak dari nilai-nilai tersebut biasanya dituangkan dalam kalimat positif yang mudah dipahami dan diingat oleh semua anggota kelas dalam proses pembuatan keyakinan kelas semua anggota kelas harus berkontribusi dan memberikan pendapat mereka untuk mencapai kesepakatan bersama hal yang menarik bagi saya adalah dari pembuatan keyakinan kelas adalah penggunaan kata-kata bergenada positif sebagai inti dari pernyataannya dengan kata lain pernyataan dalam keyakinan kelas lebih banyak menekankan pada nilai-nilai positif daripada larangan atau aturan-aturan yang membatasi hasilnya adalah perasaan positif dan optimisme yang menetap dalam diri semua anggota kelas sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengikuti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama selain itu penting juga bagi warga kelas untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu hal ini akan membantu mereka untuk menyesuaikan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dengan situasi dan keadaan terkini dalam hal lain keyakinan kelas tidak terlalu kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan siswa secara keseluruhan pembuatan keyakinan kelas adalah langkah yang penting dalam membantu siswa untuk mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan yang positif dan universal melalui keyakinan kelas siswa diarahkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab menghargai keberagaman dan saling mendukung satu sama lain dalam lingkungan kelas yang positif dan produktif berikutnya berkaitan dengan segitiga restitusi dalam penerapan segitiga restitusi pada kasus murid guru dapat menggunakan tiga langkah penting yaitu menstabilkan identitas memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan langkah pertama adalah menstabilkan identitas siswa dengan membentuk hubungan yang positif antara guru dan siswa hal ini dapat dilakukan dengan mengenali kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan yang ramah dan aman di kelas langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan mendengarkan siswa dan melakukan klarifikasi atas situasi yang terjadi guru harus memfasilitasi siswa untuk memahami efek dari tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi orang lain langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan mengajukan pertanyaan terkait nilai dan prinsip yang terkait dengan tindakan yang telah dilakukan oleh siswa pada tahap ini guru dapat memfasilitasi diskusi dengan siswa untuk membantu mereka merenungkan nilai-nilai yang seharusnya dipegang dan bagaimana siswa dapat menumbuhkan kepribadian yang positif penerapan segitiga restitusi dalam pengajaran merupakan hal yang menarik dan relevan karena dapat membantu guru dan siswa untuk membangun hubungan yang positif dan mempromosikan nilai-nilai kebajikan yang universal dalam implementasinya guru dapat memberikan penghargaan dan perlakuan positif untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri pada siswa dalam jangka panjang praktik ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan emosional dan sosial yang positif serta menjunjung proses belajar dan membentukan karakter setelah mempelajari modul ini saya memperoleh pengertian baru tentang cara peneraman disiplin positif dalam pendidikan sebagai guru kita seharusnya menghindari penggunaan hukuman dan penghargaan yang memberikan pengaruh yang jangka pendek dan memilih dan memiliki efek negatif bagi siswa sebagai alternatif restitusi perlu diutamakan dengan memperbaiki hubungan siswa dengan orang atau kelompok yang mungkin dirugikan oleh kesalahan mereka hal tersebut juga dapat diaplikasikan dalam penggunaan segitiga restitusi di mana guru berperan sebagai mediator yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka agar tetap mendapatkan rasa kasih sayang dan diterima di lingkungan belajar selain itu guru perlu mengambil posisi sebagai manajer dengan menyepakati keyakinan kelas atau sekolah sesuai nilai-nilai kebajikan universal dalam kenyataan positif yang mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas dalam jangka panjang pendekatan ini mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang positif serta menjadi individu yang bertanggung jawab dan terampil selain itu, nanaman disiplin positif juga membantu siswa untuk memperoleh rasa harga diri dan kepercayaan diri seiring dengan integritas positif dan pengembangan keterampilan penting untuk masa depan mereka sebagai seorang guru oleh kelas dan pembina ekstra kurikuler saya memiliki tugas yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus kedisiplinan murid di sekolah tidak jarang saya dihadapkan pada tugas yang cukup menantang seperti menangani kasus-kasus masalah kelanggaran atau motivasi rendah siswa namun, sebagai seorang pendidik saya selalu berpikir untuk mencari solusi yang terbaik untuk membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang dalam hal ini, penerapan segitiga restitusi menjadi salah satu bentuk solusi yang bisa saya terapkan dalam menangani kasus-kasus tersebut melalui segitiga restitusi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan dan belajar memahami dampak dari kesalahan mereka selain itu, langkah-langkah dalam segitiga restitusi memperkuat hubungan antara guru dan siswa karena guru berperan sebagai mediator yang membantu siswa untuk belajar dan memperbaiki kesalahannya selain penerapan segitiga restitusi, penting juga untuk mencari cara-cara lain yang dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dalam hal ini, saya dapat memulai dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa saya juga dapat mengembangkan cara belajar yang kreatif dan menarik antara proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan penting untuk mengajarkan siswa, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan universal sehingga mereka menjadi pribadi yang bertolong jawab dan memiliki integritas saya dapat menggali nilai-nilai tersebut melalui pekinan kelas atau sekolah yang dibuat bersama-sama dengan siswa secara keseluruhan, sebagai seorang pendidik, saya memiliki peran yang sangat besar dalam membantu siswa tumbuh dan berkembang dalam menangani kasus-kasus kedisiplinan atau motivasi rendah pada siswa penting untuk mengadopsi pendekatan yang positif dan memperkuat hubungan yang baik antara guru dan siswa dengan demikian, saya akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan penuhi bagi perkembangan siswa secara optimal berikutnya, saya sepenuhnya setuju bahwa baik murid ataupun guru memiliki tujuan penting saat berada di sekolah karena itu, ketika murid menghadapi masalah, sebagai seorang guru dan pembina ekstra kurikuler saya harus berusaha menjadi manajer yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut saat menghadapi situasi yang rumit dan kompleks melibatkan orang tua dan menjadi pilihan yang tepat dengan melibatkan orang tua, saya dapat memperoleh masukan dan dukungan tambahan yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif namun, dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh siswa penting juga untuk memberikan mereka tuntunan dan arahan yang tepat dalam hal ini, penerapan segitiga restitusi menjadi salah satu alternatif yang penting untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan belajar memahami dampak dari tindakan mereka langkah-langkah segitiga restitusi, seperti menstabilkan identitas, memfasilitasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dapat membantu siswa untuk memperbaiki keadaan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dalam hal ini, peran saya sebagai guru dan pembina ekstra kurikuler menjadi sangat penting dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat saya juga dapat membantu siswa untuk petumbuh berkembang secara positif dalam jangka panjang, praktek ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang positif dan memperoleh nilai-nilai yang baik dan positif yang dapat membantu mereka di masa depan pengalaman saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sudah sangat baik terutama dalam nilai konsistensi dan komitmen yang kuat saya berusaha untuk selalu berada di tengah-tengah siswa dalam menemani mereka dalam mengarumi perjalanan belajar hal ini merupakan karakteristik penting seorang guru yang peduli dan bertanggung jawab terhadap siswa namun, saya menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam diri saya ketika menangani kasus-kasus depan murid salah satunya adalah kurangnya kemampuan menahan emosi negatif dan tidak melakukan refleksi diri secara berkelanjutan oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada kemampuan menjadi tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menangani kasus-kasus murid selain itu juga, penting juga untuk memahami bahwa siswa memiliki 5 kebutuhan dasar sebagai manusia yaitu kebutuhan akan cinta, keselamatan, rasa harga diri, kebutuhan untuk belajar, dan kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai guru, saya perlu lebih teliti dan cermat dalam menangani dan menganalisis kondisi dan masalah yang dihadapi oleh siswa agar upaya dan solusi yang diambil lebih efektif dan tepat dengan meningkatkan kemampuan dalam menahan emosi negatif dan melakukan refleksi diri secara tepat serta memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia pada siswa saya sebagai guru akan semakin efektif dalam menghadapi kasus-kasus kedisiplinan dan motivasi rendah siswa hal ini akan membantu saya dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah membantu siswa tumbuh dan berkembang secara positif dan sesuai dengan potensi mereka saya juga memahami bahwa sebelum mempelajari modul ini saya sering menggunakan posisi kontrol pemantau ketika menangani masalah kedisiplinan siswa hal ini sering dilakukan dengan menerapkan aturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh siswa beserta dengan konsekuensi yang akan diterapkan jika aturan tersebut dilanggar namun setelah mempelajari modul ini saya menyadari bahwa posisi kontrol manajer lebih efektif dalam menangani masalah kedisiplinan siswa dalam posisi kontrol manajer siswa diberikan ruang untuk menghargai diri mereka sendiri hal ini dapat memberikan kesadaran kepada siswa tentang penting yang memperbaiki perilaku mereka dalam posisi kontrol pemantau siswa sering melakukan konsekuensi dengan keterpaksaan dan ketidaknyamanan namun dalam posisi kontrol manajer siswa diharapkan menyadari dan bertanggung jawab atas perilaku mereka sehingga konsekuensi yang diterapkan memiliki efek yang lebih positif dengan demikian dalam menangani masalah kedisiplinan siswa posisi kontrol manajer menjadi salah satu pilihan yang tepat dan efektif dalam posisi kontrol manajer saya dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat sehingga siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki integritas positif hal ini akan membantu siswa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai positif dan memperoleh rasa harga diri yang kuat saya mengerti bahwa saya sering menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah kedisiplinan siswa saya melalui tiga tahap dalam segitiga restitusi tersebut dengan baik dalam tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas saya berupaya untuk mengidentifikasi kebenaran atau fakta dari masalah yang ditemukan pada siswa hal ini penting untuk memastikan adanya pemahaman yang tepat dan faktual terhadap masalah yang dihadapi siswa selanjutnya pada tahap memfasilitasi tindakan yang salah saya mengajak siswa untuk memahami realitas atau kebajikan universal dengan memahami hal tersebut siswa menyadari dampak dari tindakan mereka dan memperoleh pengetahuan yang baik untuk menghindari melakukan tindakan yang sama di masa depan dalam tahapan akhir yaitu menanyakan keyakinan saya mengajak siswa untuk merefleksi diri tentang ketindakan mereka dan mempertanggungjawabkan perilaku tersebut dalam tahapan ini siswa diajak untuk mengambil solusi atas permasalahannya dan mempertanggungjawab atas tindakan mereka dengan menerapkan segitiga restitusi saya berhasil membantu siswa memperbaiki kesalahannya dan belajar memahami dampak dari tindakan mereka langkah-langkah dalam segitiga restitusi memperkuat hubungan antara guru dan siswa dan membantu siswa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan memiliki integritas positif saya pun setuju dengan pendapat bahwa dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah diperlukan juga kompetensi guru dalam pembelajaran terkadang kita terlalu fokus pada permasalahan siswa padahal guru juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif seperti yang saya sebutkan di atas bahwa cus teori menekankan bahwa kebutuhan siswa terhadap kesenangan, penguasaan, dan kebebasan juga harus dipenuhi dalam pembelajaran di sekolah oleh karena itu guru harus memenuhi kebutuhan tersebut agar siswa dapat merasa nyaman dan terlibat dalam belajar dalam hal ini kompetensi guru menjadi kunci penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah guru yang memiliki kompetensi yang baik dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa selain itu guru yang berkompeten juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan siswa sehingga siswa merasa dihargai dan terdorong untuk belajar beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru antara lain penguasaan materi pelajaran yang baik, kepemimpinan, kemampuan mengolah kelas, dan melihat siswa sebagai individu yang unik dengan memiliki kompetensi tersebut guru dapat membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertempangan siswa dalam kesimpulannya, kompetensi guru sangat berperan penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus menumbangkan diri dan meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa Bapak Ibu yang hebat dan menghubungkan, terima kasih banyak atas apresiasinya semoga bermanfaat Salam budaya, salam literasi, salam lestari Dari saya, Wisnu Wirandi